Intro Halo nama saya Firman, selamat datang di channel saya Channel yang membahas serba-serbi mengenai arsitektur Nah dari seri video masjid yang sudah saya upload Kali ini saya berkunjung lagi ke salah satu masjid yang cukup fenomenal Buat kami arsitek gitu Yaitu Masjid Al-Irsan Nah masjid ini didesain oleh Pak Ridwan Kamil Mungkin pada tahun 2000-an Nah kalau tidak salah yang masjid ini juga Banyak mendapatkan penghargaan Baik nasional mupun internasional Pernah disebut juga salah satu masjid terindah di dunia Nah kita coba lihat dalamnya seperti apa Dan desainnya seperti apa Ya kita sedang di Kota Baruf Rakyangan Mau mengunjungi Masjid Al-Irsan Karyanya Pak Emil Dari arah parkir Bangunan ini sudah mulai tertupi oleh pohon-pohon penendu Di sekitar masjid Kalau dilihat bentuknya sederhana sekali Tanya kotak Kemudian dari arah timur dan utara itu ada pintu masuk Yang membuat spesial adalah bagian fasadnya Terbentuk dari roster bolong-bolong Untuk pencahayaan alami dan penghawaan udara alami ke dalam ruangan Yang uniknya lagi roster ini disusun menjadi kalimat sahadat Ya area sekitar masjid jadi sangat rindang Ini ada pohon ketepang kecana yang sudah kajutnya lebar sekali Jadi dibawahnya ini cukup menyenangkan Dan buat keluarga sekitar atau pengundung bisa main gitu ya Ini pintu masuk utamanya Sebetulnya pintu masuk utamanya Dari sini jadinya tadi saya masuk dari samping Ini jadi-jadikan Tempat sholatnya perempuan Kalau saya melihat dari layar kamera Ini sangat terlihat sekali Tulisannya Tapi kalau saya lihat langsung ini agak samar sebetulnya Tulisannya tidak sejelas ada yang di kamera Ini coba kita keliling Ini mungkin salah satu spot yang jarang dikunjungi orang ya Tempat huduhnya tidak terlalu besar Saya pernah datang kesini ketika jumatan beberapa kali Dan itu membuat antrian Sangat panjang Meskipun tempat huduh wanitanya juga dipergunakan Ini bagian bagian depan Membar itu ternyata begini Jadi ini mimbarnya Coba nanti kita lihat bagian depan Untuk saat ini atau penggunaan keseharian Untuk saat ini dan penggunaan keseharian Terdapat satu pintu masuk utama yang bergabung antara laki-laki dan perempuan Di arah utara Ketika memasuki masjid Terlihat kalimat sahadat pada ujung dinding fasadnya Kemudian Rasanya kecaya masuk sini itu Merasa bangunannya sangat mewah Tetapi sederhana Suhu di dalam ruangan pun Sangat berbeda dengan di luar Karena dibantu dengan Aliran udara dari kiri kanan Ruangan ini terasa sejuk Ini ada bagian Sisanya sepertinya Memang hujannya masuk gitu ya Sini dibiarkan masuk Yang menjadikan masjid ini sangat fotogenik adalah bagian mimbarnya Yaitu mempunyai mimbar yang terbuka ke arah luar bangunan Kemudian pada bagian salt terdepan Di depannya ada kolam Jadi menjadikan ruangannya sangat sejuk Ketika ada udara dari depan Suasanya memang Jadinya temaram disini Tidak terlalu terang gitu Terambukannya sedikit Tapi cukup menyenangkan dan sejuk suasananya Nah ini ada sedikit kekurangan memang si pelaponnya Karena tersorot dari arah depan Kelihatannya Ratanya tidak Eh terlihat jelas gitu Jadi memang baiknya Mungkin dikasih lamberisering Atau dikasih Pemisah Supaya tidak terlihat Gerinjul-gerinjul seperti ini Di bagian pelafon Terdapat 99 kotak persegi Yang merupakan lampu penerangan Yang melambangkan asmau husra Interior bangunan didesain Dengan warna-warna monokrom Dari abu-abu putih Dan hitam Jidhul-gerinjul Jidhul-gerinjul Kita lihat tampilan dari view drone Bangunan ini ternyata didesain sangat sederhana sekali Bagian atapnya pun tidak didak tapi menggunakan atap miring biasa Sehingga mungkin pembangunannya akan sangat murah sekali Kelihatannya Pak Ridwan Kamil yang mendesain masjid ini Sudah memperhitungkan bagaimana sudut pandang orang melihat Sehingga dengan tampilan sederhana pun masjid ini sangat menarik Dan sangat indah untuk dilihat Tetapi tidak indah apabila dilihat dari sudut pandang atas Dan memang orang itu kan melihat dari sudut pandang mata di bawah Di background saya ini banyak sekali pohonan yang rindang Yang mengelilingi masjid ini Yang menjadikan juga masjid ini sangat sejuk Dengan kondisi udara di kota Baru Parahyangan yang cukup panas Nah saat ini saya siapa panas Tapi saya di dalam tadi itu merasakan semilir angin Dan kondisi udaranya atau suhunya itu sangat sejuk Nah ini bahannya dari sepertinya dari bata tempel Di dalamnya masih ada skruktur dinding Terus kemudian ada bolong-bolongnya yang membentuk tulisan lafad Allah Dan itu yang menjadikan masjid ini sangat sejuk Oke terima kasih sudah menonton video ini Apabila Anda punya rekomendasi masjid-masjid unik lainnya Silahkan komentar di bawah Sebisa mungkin nanti akan saya coba datang ke masjid tersebut Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati